Intro Shalom, selamat hari minggu adik-adik Bertemu lagi bersama kakak Lilis Apa kabar semuanya? Puji Tuhan sehat Adik-adik sebentar lagi kita akan memulai IMPA online pada pagi hari ini Mari adik-adik kakak Lilis mengajak adik-adik serta papa mama untuk berdoa bersama-sama Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidup kami Saat ini kami boleh mengikuti ibadah online Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Supaya ibadah kami dapat berjalan dengan lancar Dan biarlah itu semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucapkan syukur Amin Adik-adik Setelah kita berdoa Kita akan menaikkan satu pujian Yang berjudul Yesus berpesan Yesus berpesan dalam malam ke Kamu harus jadi lilin ke malam Anak masing-masing di sekitarnya Dalam dunia ini bersinarlah Halo adik-adik Selamat hari Minggu Berjumpa lagi dengan kakak Hana Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Adik-adik di rumah dapat mempersiapkan Alkitab dan alat tulisnya terlebih dahulu Sebelum kita membaca Alkitab Kakak Hana mengajak adik-adik di rumah Untuk mempersiapkan diri karena kita akan berdoa Berdoa akan dipimpin oleh kakak Hana Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang penuh kasih Kami mengucap syukur Karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan Sehingga kami boleh kembali untuk disapa dengan kebenaran firman Tuhan Kiranya roh kudusmu yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami Supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan Di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik di rumah Sekarang kita akan membaca Alkitab Adik-adik dapat membukanya terlebih dahulu Dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22 Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22 Jika adik-adik di rumah sudah menemukannya Kita akan membacanya secara bersama-sama Beginilah firman Tuhan Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya Guru yang baik Apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan membunuh, jangan berjinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang Hormatilah ayahmu dan ibumu Lalu kata orang itu kepadanya Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian Datanglah kemari dan ikutlah aku Mendengar perkataan itu Ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab banyak hartanya Demikianlah firman Tuhan pada hari ini Adik-adik setelah kita membaca firman Tuhan Kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini Sebelumnya kakak Hana mau bertanya Siapa di antara adik-adik di rumah Yang mau mengikut Tuhan Yesus Ya, pasti adik-adik dan kakak Hana pun Mau mengikut Tuhan Yesus Tapi bagaimana ya caranya untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Ya, percaya dengan Tuhan Yesus Dibaptis Kemudian Melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan Apa yang Tuhan Yesus mau Dengan rajin berdoa Membaca firman Tuhan Membantu sesama Itulah hal-hal yang dapat kita lakukan Untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Nah, adik-adik Berkaitan dengan firman Tuhan hari ini Ketika saat itu Tuhan Yesus berserta dengan murid-muridnya Sedang melakukan perjalanan mereka Menuju ke suatu tempat Tiba-tiba ada seseorang yang datang menemui Tuhan Yesus Sambil bertelut Bertelut itu sama dengan berlutut adik-adik Nah, ada yang tahu kira-kira orang ini siapa ya adik-adik? Ya, orang ini adalah orang kaya raya Orang ini memiliki harta yang berlimpah Nih, adik-adik bisa lihat nih Gambar di samping Orang kaya itu sangat identik dengan harta yang banyak dan berlimpah Nah, adik-adik Tetapi pada saat orang kaya ini bertemu dengan Tuhan Yesus Orang kaya ini menyampaikan pertanyaannya Yaitu, dia ingin bagaimana caranya untuk hidup kekal Adik-adik tahu tidak hidup kekal itu apa ya? Hidup kekal itu artinya Hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan sorga Nah, orang kaya ini ingin tahu bagaimana caranya untuk hidup kekal Saat itu, Tuhan Yesus bertanya kepada orang kaya itu Apakah engkau mengerti akan perintah Allah? Nah, coba adik-adik bisa baca nih Di ayat yang ke-19 Apa perintah Allah? Jangan membunuh Jangan berjinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Jangan mengurangi hak orang Dan hormatilah ayahmu dan ibumu Nah, itu adalah perintah Allah Menurut adik-adik Apakah orang kaya ini sudah melakukan perintah Allah itu? Ya, orang kaya ini sudah melakukan semua perintah Allah Sejak kapan adik-adik? Sejak masih muda Sejak seumuran adik-adik Orang kaya ini sudah melakukan semua perintah Allah Nah, menurut adik-adik Orang kaya ini sudah pantas belum ya untuk hidup kekal? Belum adik-adik Ternyata, kata Tuhan Yesus Ada satu hal yang terlupakan dari orang kaya ini Apa adik-adik? Tuhan Yesus menyuruh apa? Coba kita baca di ayat yang ke-21 Apa kata Tuhan Yesus? Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah, juallah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Nah, Tuhan Yesus menyuruh orang kaya itu untuk pergi Ada tiga perintah nih adik-adik Tuhan Yesus menyuruh orang kaya itu untuk pergi Setelah pergi, Tuhan Yesus menyuruh untuk jual Menjual semua harta milik dari orang kaya itu Untuk apa adik-adik? Perintah yang ketiga Berikanlah itu kepada orang-orang miskin Jadi orang kaya itu disuruh pergi Kemudian menjual semua harta bendanya Dan yang ketiga Memberikannya kepada orang-orang miskin Nah, adik-adik Apakah orang kaya itu Mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Tidak adik-adik Orang kaya itu tidak mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan Dia sangat kecewa Dan akhirnya Dia sedih Dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus Ternyata adik-adik Meskipun dia sudah melakukan perintah dari Tuhan Allah Yang jangan membunuh Kemudian jangan berbohong Dan lain sebagainya Tetapi Ada satu hal yang terlupakan Bahwa orang kaya ini Tidak mau menjual harta miliknya Dia sangat merasa bahwa harta miliknya ini Hanya untuk dirinya sendiri Nah Itulah mengapa Orang kaya ini Tidak bisa memiliki hidup yang kekal Nah, adik-adik Melalui firman Tuhan hari ini Kita belajar Dari apa yang Kita baca Melalui kisah orang kaya ini Bahwa Untuk menjadi pengikut Kristus Kita harus mengorbankan Apa yang kita miliki Tuhan Yesus saja Telah mengorbankan nyawanya Untuk menyelamatkan kita semua Dari dosa-dosa kita Dan sekarang Sebagai ucapan syukur kita Kita harus memberikan Apa yang terbaik untuk Tuhan Sesuai dengan kehendak Tuhan Karena apa adik-adik Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan kita Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita Karena yang mengetahui masa depan kita Yang mengetahui kehidupan kita Hanyalah Tuhan Yesus Untuk itu adik-adik Kita harus belajar Untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Caranya bagaimana adik-adik? Caranya adalah Dengan memprioritaskan Atau mengutamakan Tuhan Yesus Di dalam kehidupan kita Contohnya Ketika adik-adik saat ini Sedang mengikuti ibadah impa online di rumah Tapi dengan waktu yang bersamaan Teman adik-adik mengajak adik-adik untuk bermain Nah adik-adik lebih memilih untuk bermain Atau mengikuti ibadah impa online terlebih dahulu Kalau adik-adik memilih untuk mengikuti ibadah impa online Artinya adik-adik sudah memilih Tuhan Yesus Sebagai yang utama di dalam kehidupan adik-adik Baru setelah itu Adik-adik dapat melanjutkan waktu adik-adik Untuk bermain bersama dengan teman adik-adik Itu adalah salah satu dari contoh Adik-adik memilih Untuk mengikuti tawaran surgawi Artinya Mengikuti Hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan Jika adik-adik memilih untuk bermain Artinya adik-adik sudah mengikuti tawaran dunia Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Nah adik-adik ingat ya Bahwa kita harus mengutamakan Tuhan Yesus Di dalam kehidupan kita Dengan melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki Sebagai contoh lain nih Kakak Ana mau kasih contoh Adik-adik pasti di rumah menonton berita ya Dimana negara kita sedang terkena Bencana alam Di beberapa daerah pun Sudah banyak Penduduk-penduduk yang terkena bencana alam Mulai dari gunung meletus Banjir Longsor Dan sebagainya Nah Bagaimana sikap adik-adik Sebagai pengikut Kristus Ya Cara adik-adik adalah Dengan adik-adik memberikan bantuan Apa yang bisa adik-adik berikan Mungkin adik-adik bisa memberikan Bantuan dana Materi Ataupun dengan memberikan dukungan doa Yang bisa menopang Bagi mereka yang terkena bencana alam Nah itu adalah Salah satu pengorbanan adik-adik Karena adik-adik Dapat memberikan Apa yang adik-adik bisa berikan Baik itu materi Dana Ataupun dukungan doa Kepada orang-orang yang membutuhkan Itu adalah salah satu bentuk Dari pengikut Kristus Ingat ya adik-adik Tetap menjadikan Tuhan Yesus Sebagai satu-satunya sumber kehidupan Karena Tuhan Yesus adalah Penolong Dalam kehidupan kita Tetap minta bimbingan Tuhan Supaya kita bisa memilih Mana yang merupakan Tawaran dunia Dan tawaran surgawi Setelah kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan membuat aktivitas Aktivitasnya adalah Membuat contoh tawaran duniawi Dan tawaran surgawi Sebelumnya Sebelumnya adik-adik di rumah Dapat mempersiapkan terlebih dahulu Kertas Dan alat tulisnya Setelah adik-adik mempersiapkan kertas dan alat tulisnya Adik-adik dapat membuat kolom seperti contoh berikut ini Setelah itu adik-adik dapat menuliskan pada kolom sebelah kiri yaitu contoh tawaran duniawi Dan pada kolom di sebelah kanan adik-adik dapat menuliskan contoh tawaran surgawi Kakak akan memberikan contoh dari tawaran duniawi Yang pertama Menyontek Menyontek itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Maka itu dinamakan tawaran duniawi Dan untuk contoh dari tawaran surgawi Yaitu Mengikuti ibadah impa online Nah itu adalah salah satu kegiatan Yang berkenan di hati Allah Untuk selanjutnya adik-adik bisa menuliskan masing-masing contoh dari tawaran duniawi dan tawaran surgawi Bagaimana adik-adik? Pasti adik-adik di rumah bisa ya membuat aktivitasnya pada hari ini Jangan lupa aktivitasnya dikumpulkan ke Kakak Hana Terima kasih Kesimpulan dari firman Tuhan pada minggu ini yang pertama Mengikut Tuhan Yesus bukan hanya sekedar melakukan perintahnya Tetapi kita juga harus mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita Yang kedua Mengikut Tuhan Yesus kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Baik itu apa yang kita rencanakan, kita lakukan Itu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan Dan yang ketiga Kita harus meminta hikmat dari Tuhan Supaya kita bisa memilih Mana yang merupakan tawaran duniawi Dan mana yang merupakan tawaran surgawi Demikianlah firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus memberkati Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seriman Tuhan Yesus Tuhan Yesus Laksatukan kita Tanpa memandang di antara kita Berjalan dengan tangan dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam serang kasih Tuhan Kau sahabatku, kau saudaraku Tiada yang dapat memisahkan kita Kau sahabatku, kau saudaraku Tiada yang dapat memisahkan kita Adik-adik setelah kita mendengarkan firman Tuhan Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Jangan lupa adik-adik dapat memberikan persembahan Lalu dimasukkan ke dalam amplop Lalu bisa langsung taruh di gereja Kita akan angkat satu pujian Yang berjudul beripadanya Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya Lalu dimasukkan ke dalam amplop Yang diberi tulisan persembahan impa Januari 2021 Lalu mama papa dapat menyerahkannya ke gereja setiap bulannya Beripadanya sekenal hatimu Beripadanya sekenal hatimu Beripadanya sekenal hatimu Beripadanya sekenal hatimu Karena apapun kebunyakannya Dan ia pun Tuhanmu Nah adik-adik setelah kita memberikan persembahan Kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh kakak Hana Adik-adik di rumah dapat mempersiapkan diri untuk sikap berdoanya Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang penuh kasih Kami mengucap syukur Karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan Dan kesempatan untuk kami boleh mengikuti Ibadah impa online pada hari ini Tuhan Yesus kami berterima kasih Karena kami juga telah diingatkan Melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan Ajarlah kami ya Tuhan Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yang selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami Karena Engkau lah satu-satunya sumber kehidupan Yang mengetahui masa depan kami Tuhan bimbing kami juga ya Bapak Supaya kami boleh memilih Mana yang menjadi tawaran dunia dan tawaran sorgawi Berikan kami hikmat ya Bapak Supaya kami boleh melakukan Apa yang menjadi kehendak Tuhan Di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus yang penuh kasih Kami juga telah mengumpulkan persembahan kami ini Kiranya Tuhan boleh menerima persembahan kami ini Supaya persembahan kami ini boleh memuliakan Tuhan Dan boleh menjadi berkat bagi gereja kami dan pelayanan kami Tuhan Yesus kami ingin berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Kiranya Tuhan boleh menjaga dan melawat bangsa kami ini Terkhusus bagi para korban bencana alam Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami bencana alam ini Tuhan memberikan penghiburan yang daripadamu Bahkan untuk setiap kami yang boleh ada dalam keadaan kami saat ini Kiranya Tuhan boleh memakai kami supaya kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka Dengan memberikan bantuan materi maupun dukungan dalam doa Tuhan kami mau berdoa juga untuk setiap pemimpin kami Baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga pemimpin daerah lainnya Tuhan memberikan kesehatan dan juga hikmat Supaya mereka dapat memimpin dan menjalankan tugas tanggung jawabnya Seturut dengan kehendak Tuhan Tuhan Yesus kami mau berdoa juga untuk adik-adik kami dalam pendidikan mereka Kiranya Tuhan yang memberikan adik-adik kami kesehatan Semangat untuk belajar sehingga selalu diberkati Tuhan dalam sekolahnya Bahkan untuk adik-adik kami dalam masa pertumbuhannya Kiranya Tuhan juga selalu memberkati dan menyertai mereka Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk orang tua kami Kiranya Tuhan juga selalu memberikan kesehatan, kesabaran Bahkan di dalam pekerjaannya agar Tuhan selalu memberikan kelancaran Dan berkat yang melimpah kepada kedua orang tua kami ini Inilah rangkaian doa syafat ini ya Bapak Kami mohon ampun akan setiap dosa-dosa kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami selalu berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian ibadah online kita pada pagi hari ini Terima kasih adik-adik dan juga papa mama sudah bergabung dan mengikuti ibadah online Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan Terima kasih, selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati